Terima kasih telah menonton 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 Jadi buat temen-temen semuanya yang nonton Yang suka bola Ya gue akan ngobrolin sedikit banyak hari ini Vlog yang ini tentang bola sama Mahir gitu Kita langsung ngobrol aja sama Mahir aja Oke, finally Gue sama Mahir udah sampe Di tempat ngopi dan ngetehnya Tadi kita sempat cari-cari dulu Beberapa tempat gitu Dan akhirnya yang cocok Ini tempatnya oke banget Jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol Sokol bola Dan disebelah kanan gue Cik Cik Drum roll Mahir aja Halo Halo Setiap malam Jumat Kita main bola sama temen-temen yang lain Terus ini dia tadi Yang gue cerita ke kalian semuanya Kalau misalkan ini unik dan menarik banget Kenapa? Karena Mahir itu Lebih milik passionnya Dibanding Edukasi pendidikan Yang semestinya Dan Passion yang dipilih sama Mahir itu Adalah sepak bola Apa? Sekolah juga Iya, dia sekolah juga Cuman Setelah lulus SMA akhirnya Iya Sepak yang ngebedain Lo kan kuliah Gue belum Iya, itu dia yang ngebedain Jadi Mahir setelah lulus SMA Dia Nggak kuliah Tapi dia lanjutin Untuk ngejar passionnya Hire Yaitu Dibidang sepak bola Hire Ceritain dikit dong Awal bolanya lo Bisa terjun ke Dunia sepak bola Ceritanya Panjang sih Panjang ya? Dari Gue sebenernya suka bola Dari Gue kecil Dari Dari Maksudnya keluarga gue juga Suka bola Jadi Nggak ada yang nyari main Terus Dari kecil karena Keluarga Pemukap gue suka bola Terus Keluarga Gue suka bola Cuman sering nonton bola Mereka Gue ikutan tuh Dari kecil nonton bola Nonton bola Nonton bola Main bola Dari kecil nonton bola Dari kecil nonton bola Dari kecil nonton bola Abis itu ya udah Sampai sekarang Keterusan Keterusan ya? Lu sempat ikut SSB Gitu ngasih Cik? Sempat Sempat Dulu gue kenal Sekuruh SB Itu pas 4 atau 5 SD 4 SD deh 4 SD SD itu gue ikut SSB Vila 2000 namanya dipemulang Nah Apa Vila 2000? Oke Terus Dari situ Yaudah Gue mulai dengan SSB Itu dari situ Terus berlanjut lah Terus berlanjut Terus berlanjut Terus sempat di Spanyol juga 4 tahun Di Spanyol Di Spanyol Di Spanyol Selama 4 tahun Ngapain disana? Itu Bitbola Bitbola Itu dari Disponsorin dari Apa? Indonesia Ya Enggak Itu masih pribadi Oh pribadi Jadi kayak Dulu gue sempat pindah SSB ke Jakarta Football Academy Terus Terus Itu jauh tapi di Alim Oh di Alim Terus Kayak Yang punya JFA ini JFA Belatih Sekarang belatihnya Pandora di Youtube juga Pandora di Youtube juga Pandora di Youtube juga Dia Ada koneksi sama Orang anak gitu Jadi kayak Ada kerjasama Yang Spanyol nih? Ini program Akhirnya aja Program itu Oke Wah ini Menarik sih Buat gue Lo di Spanyol 4 tahun Lo di kota apa tuh? Itu gue sempat pindah-pindah Oh ya pindah? Seperti Alicante Seperti Madrid Seperti Valencia sih Yang paling lama Oh Valencia yang paling lama Gimana tuh Selama 4 tahun Lo disana Terus Itu usia lo berapa sih? Gue pertama kali berangkat tuh Terus 3 SMP 3 SMP? 3 SMP 3 SMP gue berangkat tuh Beberapa orang ya Ada beberapa temen gue juga sih Orang-orang sini juga Sekarang juga Ranggila udah main profesional Wih keren Terus 3 SMP Itu lo sekolah gimana sih? Gue sekolah ya Disana Tapi ya Lebih fokus ke Ini sih sebenernya Ke Apa? Ke bahasa Ke bahasa Oke Bahasa sama ke Akmatika sedikit Oke Terus abis itu Lo berkarir bola disana Gitu ya? Fokusin disana Misalnya itu masih Junior Tim Juniornya belum-belum main prosok Disana Disana masih ya Baru itu masih tim Junior Sampai gue 2019 Oke Terus itu gue pulang ke Indonesia Kepet gabung sama Baru United Baru United Baru United 2019 Oke Baru United itu sekarang Tahun 2017 Tahun 2017 Tahun 2017 Baru United Terus udah selesai dari Baru United Hmm Nah itu Tahun lalu gue ke Itu pertama kali gue profesional Eh profesional Oke Itu di Liga 2 gue nih Merta Korrepsi Merta Purra Oke Merta Korrepsi Nah terus Itu 2018 tahun lalu Nah Terus Nah tahun ini gue udah cedera Baik-baik Oke Oke Iya Shit hebat Oke Jadi tahun ini gue fokus Pemulihan Oke Terus Ini lo cedera lagi Cedera apa nih sekarang? Gue cedera lutut gue SEL SEL Kutus Nama cedernya SEL SEL Rapture Sama Miniskus gue Miniskus itu bantalan lutut gue Oh gitu Oke Gue sempat sering denger tuh kalo misalkan Atlet-atlet Basket Bola XEL gitu Iya itu orang-orangnya nih Atlet basket sama bola pasti Oh gitu Oke 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 Terus Waktu Apa Lo berkarir nih Mulai berkarir di dunia sepak bola gitu Kira-nya Tim pertama lo Klub di Indonesia Itu Bali United Bali United Itu Gimana tuh ceritanya Kok bisa langsung masuk Bali United Ceritanya Gua waktu itu Gua lagi Lagi liburan Lagi liburan Bali Sepanyolan Terus Gua Apa namanya Akhirnya Awalnya ngomong sama pelatihnya Mau Maksudnya Gua mau ikut latihan aja Abis itu Pelatihnya kelihatan Abis itu Mungkin ada ngomong sama pelatihnya Gua mau gak Ikut didaftarin Terus gua ngomongin sama bapak gua Ya udah oke deh Gak apa Di Seperti Bali Itu Ceritanya kayak Subasa Usurna gitu ya Subasa dilihat oleh Lorenzo Eh Roberto Lorenzo Iya Roberto Yang berhasil Yang berhasil Jadi lu Subasa banget sih Lu Subasa banget ya Lu Subasanya Indonesia ternyata Hahaha Terus abis itu Pas ditawarin Itu Lu excited banget dong pastinya kan Centet Iya Maksudnya Balirati kan Maksudnya Tim yang Bagus juga Iya Iya Di Bali lagi kan Iya Terus Lu Di sana First matchnya itu kapan? Maksudnya Usia berapa? 2019 tuh gua berarti Bapak 2019 tahun 2019 tahun Lagi itu 2019 Gua ikutnya Balirati itu 2019 Oh oke Belum yang sini Oke 2019 Balirati Terus itu ada Yang naturalisasi gitu gak sih? Atau memang Pure Indonesia Pure Indonesia Cuman masih yang Anak-anak masih kelompok umur kan Iya Iya Oke Kalau kita ngomongin itu Timnas nih ya Timnas Yang kemarin Kita tau kan nih Timnas kita kan baru kalah nih 32 Lawan Malaysia Musuh bebuyutannya Timnas Indonesia Nah terus habis itu Waktu kemarin Itu gua ngeliat snapgram lo Lo juga Nonton Di sana ya Itu menurut lo Tanggepan lo gimana tuh? Pertama mungkin Tanggepan tentang Pemain Indonesia nya sendiri Pemain Timnas nya sendiri Kenapa sih kok kita Sering banget kalah Lawan Kalahnya tuh lawan Malaysia lagi Malaysia lagi Sakit banget sih gue Jujur gue Sakit hati banget Sakit hati ya Sakit hati Kita kalah di kandang Kala di kandang pertama Kedua Tiga Lawannya Malaysia Lawannya Malaysia Terus Tiga Ada ulang supporter Ada ulang supporter Terus Apalagi lo kan Terakhir lagi Iya Gue lo yang beli itu 97 Gue langsung ngasih langsung Mas Abiko nya tuh Tapi kalo menurut Lo Apa nih Strategi permainannya Oke gak sih? Sebenernya sih oke Gak aja Cuman Kalau menurut gue sih main gitu Capek kali ya Capek ya Lebih Mereka tuh lebih seger gak Mungkin ada faktor dari Kompetisi kita juga kali ya Iya Tualnya padat Iya Dulu biasanya kompetisi emangnya Dulu berapa kali? Kompetisi kita tuh Liga 1 tuh Bisa seminggu tuh bisa main 2 kali 3 kali Atau bahkan 3 kali Seminggu 3 kali 2 kali lah Cuman ada ya beberapa 3 kali Gitu Jadi ya Lumayan Kompetisi Mungkin karena kayak Dia udah capek Tanding di Liga Indonesia sendiri Terus abis itu Lawan negara lain Gitu Tapi kan pasti main-main Mas Cuman lumayan Main-main yang indi di klub kan? Iya Lumayan 2 bulannya Iya sih Bener-bener Pasti itu Dia selalu dipakai terus Setiap pertandingan Setiap pertandingan Terus? Tadi lo sempat mention supporternya Supporternya Indonesia Kemarin emang sih Sempat diberhentiin tuh Pertandingannya Beberapa menit Karena Ya Mungkin kalo misalkan temen-temen itu Gak liat di TV Gue kan juga sebenernya Nonton langsung gitu ya Ya Apa ya Memang supporternya tuh rusuh Dan memang sampai keluar ke Dari Tempat pembatasnya itu sendiri Tempat pembatas stadionnya Nah Itu menurut lo Apa ya Gue ngeliat supporter Indonesia gitu ya Sehari berjalannya waktu Itu belum berkembang sih Setuju gak sih? Setuju? Setuju? Masih suka rusuh Iya masih suka rusuh Terus Kalo misalkan rusuh gitu Harapan lo apa? Mungkin lo bisa kasih solusi Atau kayak Reminding nih buat yang nonton Dan mungkin ada salah satu supporter Yang mungkin Ya punya harapan sama lah sama lo Ya harapan gue pasti Semoga ya Semoga lo bisa lebih teratur lah ya Nah Kalo dari sisi Fakat-fakat itu sih Kita juga fanatik Iya lu harus biasa Ya lu harus biasa Setiap penglihatan Yang mah-mahal Bahaya Lalu full Ya Aku sih bukanan gue Pesan gue ya Maksudnya Pikir lebih dewasi sih Iya Maksudnya Pikirin juga antara efeknya Kalo kita ngelak gitu gimana Apalagi kalo kita tuntuan rumah ya Nah iya Nah gitu Pasti bakal ada sanksi juga buat kita kita rugi sendiri, Hai, ya sangsi, sangsi indonesia juga mungkin pernah, pernah 2015, 2015, siapa, ya, faget, 2015 itu, sangsi apa tuh ya, gue lupa deh sangsi gak boleh bertanjang nih kantor internasional heeee, eh, gue juga kan banget gitu, oh iya, lo juga gak langsung itu, gue seperti sempat pas itu gue lagi baru dipanggil tim 1819 terus? terus itu mau siap, gue udah mulai, gue udah tes, udah pelatnas persiapan buat VLFS, sama kualifikasi VLASI yang sepuluh belas oke, dari 2015 terus siang yang capek, atau di band, aja di main terus tanggapan temen-temen lu gimana tuh? maksudnya kecewa? kecewa? kecewa banget sih lah, iyalah udah capek-cape latihan, tonton aja di landing ada sanksi gak sih waktu itu, buat supporternya langsung? atau memang kenanya tuh ke timnasnya langsung? ke timnas dan ke club jadi, kita gak boleh ngadain apa ya? turnamen ngadain kompetisi di bawah, ngadain Viva, gak diantep sama Viva, sementara lu gak diantep lu udah di Viva gitu wah gila, men jadi kita kayak bikin, jadi akhirnya kita waktu itu bikin liga, cuman ya bukan di bawah Viva jadi ibarat itu ya kita takut untuk berarti Viva tuh melindak keras tuh ya, waktu kemarin sanksinya, wah gila juga ya cuy iya iya, wah gila terus kalo misalkan udah ngomongin sanksi gitu kan apa ya, ya gua pun juga mungkin kecewa juga gitu ngeliat ibaratnya belum ada perkembangan dari sepak bola Indonesia sendiri gitu mungkin ada beberapa hal yang kita gak ngeliat gitu ya tapi kalo dari lu sendiri nih, sebagai atlet pemain bola Indonesia apa ya, apa sih hal terberat yang pernah lu lewatin sebagai pemain bola atau atlet pemain bola Indonesia kayak apa ya, yang sekarang lagi gua lewatin ini nih, kayak gua cedera ya cedera lama, terus? otomatis gua mau main lama, gak mau main bola dalam jangka omber lama iyaa terus kalo gua fit kan gua tiap hari, harus tiap hari lantian iya, beli remain, beli remain, segerang ya ya otomannya saya harus berani dulu, fokus pemulihan dulu iyaa 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 berarti itu rintangan terberati ya itu berat banget sih iyaa orang-orang kita harus yaa mungkin main di luar dari misalnya kita tinggal di Jakarta, luar kota, luar negeri iyaa iyaa jauh dari keluarga, jauh dari iyaa orang-orang tersayang, orang-orang tersayang juga sih iyaa orang-orang tersayang, iyaa 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 untung lagi gue nih oke jadi yaa kita buat konten aja santai terus ke-kesan dan pesan lo nih, fingerprints waktu pas pertama kali main sama oh sori ke-kesan dan pesan lo waktu pertama kali tanding sama orang luar regeri itu apa? sebenarnya kita jadi kawang dari teks itu, kita rasanya gak kalah sih kalau-lalu main sama orang luar itu jadi kita nggak kalah, mungkin dari sisi apa ya dari sisi detail di luar apaan sih kayak disiplin keteru waktu, jalan kondisi, makanan, itu tuh mereka sih menangis gitu sih menurut lu emangnya temen-temen di timnas disiplin nggak? jadi kita buka nih, kunci dari akhir, good disiplin? disiplin sih, gue sendiri juga misalkan, kita taruh contoh makanan, makanan yang disediain sama, misalkan dari tim masing-masing, itu oke sebenernya oke, udah memang sih, dari dalam gue sendiri tuh kayak, bosen nih suka ngerasa gitu sih, bosen nih gue makanain dulu, pahala itu banget gue makanan jadi kayak, ah, bingungnya, ayam gores, itu-itu sebenernya oh gitu, berarti kalau misalkan kayak lu dikasih makanan gitu, itu lu nggak bisa request gitu, lu maunya apa? bisa, cuma bisa juga, cuma maksudnya, tapi kan udah ada tangan-tangan gitu iya, kalau kayak misalkan cheat day ada nggak sih? itu gue, itu gue, kalau kayak sendiri ya? oh oke 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 terus kalau misalkan ketahuan, cheat day kalau misalkan ketahuan, gimana? ketahuan ya, nah tergantung, ada pelatih yang beda ternyata, 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 beda-beda oke ada juga yang mungkin ketahuan, apalah ada hukuman nasional sih sih oke 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 jadi ini seru banget sih, gue ngomongin bola sama Mahir yang dimana, langsung nih, bener-bener atlet sepak bola Indonesia masa depan sih iya, terus kalau misalkan tim favorit lo kira, itu apa? maksudnya kita ngomongin di luar Liga Indonesia ya? Liga Inggris, atau Liga Champions League gue M.U, tapi M.U yang nggak main Champions League tuh, kemarin nih fans saya M.U nih tapi tetep lah tetep M.U ya? oke mau kalah terus, mau menang terus, pokoknya kalau M.U lagi di atas, mau di bawah tetep M.U, glory-glory macam-macam ya Red Devils sampe mati Red Devils sampe mati Halo Madrid ya anti-Madridista gue terus kalo misalkan, lu kenapa support, apa namanya? M.U M.U mulai gue dari kecil tuh, gue suka backup awal lah hmm, backup nah pas, jaman-jaman backup main DM itu oke nah udah, freaky-keady itu freaky-ke freaky-keady terus abis itu lu ngefans tuh akhirnya semua backup iya akhirnya jadi gue ya, gue jadi sporter yang main, sporter yang masih Inggris oh oke sempet ngefans nge-fans gambar Ronaldo? aku sih ya no iya 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 masih M.U doang pasti M.U doang, tapi pas udah pindah, udah nggak? masih udah nggak, berarti gue lebih ke Messi sih oh lu lebih ke Messi kenapa Messi, emangnya poin plus dari Messi apa? karena yang dia lakuin tuh kayak nggak bisa kayak apa ya, kayak bukan orang iya sih, emang gila yang dilakuin tuh ya kayak kayak nggak mungkin dilakuin sama orang lain gitu iya iya, boleh yang gila banget ya ini kakinya dia tuh parah sih gol-golnya dia juga kelas sih bedanya sama Ronaldo kalo gue sih ngeliatnya bedanya ya Ronaldo lebih berotot dan lebih stabil aja dia tuh dibuat dari kalau Ronaldo tuh bener-bener orang yang kerja keras banget iya betul kalau Messi kalau Messi tuh emang bakat emang gift iya dari sananya tapi emang boleh terus akurasi kayak goal flexing gitu nah gitu ya itu iya bola-bola aneh itu sebenernya goal itu aneh sih kalau itu dia harus cek itu dia harus punya orang iya bener iya bener coba lu ada instagram kalo coba DM ya coba DM ya coba DM ya iya kira gua siapa iya 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 balik lagi nih ke sepat bola indonesia kalo misalkan tadi kita ngomongin tim favorit terus abis itu favorit player juga dari apa namanya liga luar kalo misalkan dari liga indonesianya sendiri itu siapa? gua berapa nih? apanya? idolanya oh idolanya tiga lah tiga dua pertama gua jualin buah salosa wih buah salosa itu generasinya bambang pambunga iya iya udah misalnya dibilang paling terus kenapa kenapa buah salosa ya karena gua suka cara DM cara DM terus gue suka lah karena living legend lah iya living legend bener itu 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 generasinya bambang pambunga sama gua sih? iya kayaknya ada bambang pambunga kok sebetulnya dikit kayaknya gua gak salah terus habisnya kedua kedua Irfan Bahadid Irfan Bahadid mirip sih sama lu iya dilahir mana tuh iya dari kamera iya gitu kenapa Irfan Bahadid karena gua lah gua apa gua suka dia apa ya passion dia main menjiwanya banget gitu terus nasionalismenya dia juga eh dia udah naturalisasi belum sih? dia sebenernya bukan naturalisasi oh bukan naturalisasi dia emang dari dulu paspor Indonesia jadi dia ngasih lumayan naturalisasi oh apa itu gua bilang dia apa kok dia warga negara Indonesia tadi bukan warga negara Indonesia oh oh iya bener-bener oh berarti memang dia udah dari lahir di apa namanya Indonesia udah bener-bener dari kecil sampai gede gitu kan dia dulu dia tuh apa ya pokoknya blasteran nih ibunya di bapaknya Indonesia apa ibunya gg berarti memang si Irfan Bahadid ini blasteran dia milik warga negara Indonesia wih karena main tapi Indonesia emang eh i love Indonesia aja iya you love Indonesia terus yang ketiga terakhir yang ketiga aduh loh siapa nih siapa nih hehehehe yang ketiga gua suka Yanto Basna siapa? Yanto Basna kenapa? itu karena posisinya apa dia? stopper stopper ya dia pemain muda sekarang dia main di Thailand oh di Thailand udah gak main di Indonesia enggak dia tahun lalu main di Thailand tahun lalu main di Thailand udah 2 tahun ke 2 udah di Thailand oooh oke main di masa juga ya main muda maksudnya bagus extra person juga kok karena orangnya baik banget hmm lu perangkat sama juga sama dia hmm terus ya di dalam napangan di Sikir lah hmm oke berarti ada Irfan Bahadid ada Yanto sama satu lagi ada Gua Salosa oke jadi gua ada main Papua oke di masa Papua juga oh iya Papua juga oke oke berarti dari 3 pemain itu 2 nya Papua ini kalo misalkan dia lihat ya teman-teman ya ini mahir nih setelah tuh dia kayak dibala-dibala gitu nih cuy coba kasih lihat dong balut coba ya hahaha ini ada tato di tangan kiri lo itu meaningnya apa kenapa lo buat itu cuy udah kasih lihat ke kamera mungkin nah kayaknya gue gak tau gue gak sadar kayak gitu hahaha ini anak-anak gue pengen aja gue pengen aja gitu oh gitu pengen aja itu apa sih motif apa sih itu nih gue ceritain sebenernya gue bikin pen-pain yang bener pengen gue kayak dibala oh pengen bikin kayak dibala cuma kurang kelihatan nah tuh ini ada motif- motif gitu nah terus terus ee kiri mau minta tuh gue hahaha kali ini kan kita langsung ngomongin aja kita langsung sedikit terus ee pas gue udah bikin gue bikin di Spanyol nih oh lu bikin Spanyol gue pulang ke Indonesia pokoknya liat kayak ee tambahin lah tambahin malah disuruh tambahin ya maksudnya jangan kayak garis gini doang udah yaudah lu yaudah tau lah orang lainnya gue sebenernya udah ada bete tuh ee yaudah lah gue ikutin aja akhirnya yaudah 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 dengan bola dan mungkin passion gue salah satunya juga di sepak bola gitu ya gue seneng banget dan gue bangga banget gitu ada masih banyak gitu dan masih ada generasi penerus Indonesia yang mudanya terutama gitu ya yang masih mau berusaha buat timnas Indonesia buat kebanggaan dengan kita gitu salah satunya mahir dear ini thank you banget udah sharing waktunya wah dia viola gue nih anjol hahaha amin semoga nih banyak yang nonton ya semoga juga apa anda suka sama diskusi kita gitu terus sukses ya buat karirnya ke depan thank you thank you oke semoga cenderanya juga bisa cepat lepas itu amin dan bisa ngebiala tim kebanggaan timnas Indonesia kita lagi oke buat yang nonton kita ketemu lagi di vlog selanjutnya daaah daaah panas satu dua 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 Terima kasih telah menonton!